Intro Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua Hari ini 28 Oktober 2023 Berketepatan dengan hari Sumpah Pemuda Untuk itu saudara-saudara Kita hari ini memuji Tuhan Kita awali dengan bernyanyi Morsi nondang dibanjesus Asini rohanai Jalahi tado disuruh Asataka boai Tapakala palitota Tapati yurdalani Aitorok dopenalilu Sayhatok mamulaki Kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih Tuhan Untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami Hari ini kami memuji dan memuliakan namamu Tuhan lah yang memberkati dan menertai kami Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara-saudara firman Tuhan untuk kita hari ini Yakni Amsal 13 ayat 9 Terang orang benar bercahaya gemilang Sedangkan pelita orang pasik padamu Panodang nih halak pertigur Mersikor gordo Alayanggo pelita nih halak perjahat Miktob do Demikian firman Tuhan Saudara-saudara hari ini adalah hari Sumpah pemuda Di hari Sumpah pemuda ini Seringkali kita mendengarkan lagu kebangsaan kita Lagu nasionalis kita yakni Maju tak gentar Membela yang benar Saudara-saudara yang terkasih Dikatakan terang orang benar Bercahaya gemilang Kalau dikatakan terang orang benar Yakni Or Or Artinya wibawa Atau cahaya Atau kemuliaan Orang benar Di dalam diri orang benar itu ada keberanian Di dalam diri orang benar itu Ada sukacita Di dalam keberanian Di dalam diri orang benar itu ada damai sejahtera Maka Bercahaya gemilang Cahayanya Bisa sampai kepada semua orang Itulah dikatakan Berbahagialah orang yang benar di hadapan Allah Berbahagialah orang Yang hidup di dalam terang Allah Karena terang Allah Akan meninari orang-orang benar Maka cahaya kemuliaan Allah Bersinar Melalui orang-orang benar Namun sebelumnya juga saudara-saudara Dikatakan pelita orang pasik padam Kenapa dikatakan pelita orang pasik padam Karena di dalam diri orang-orang pasik Orang bebal itu Pelitanya adalah hatinya Ketika hatinya padam Ketika hatinya padam Maka wajahnya juga akan muram Wajahnya juga akan Dikatakan Lisu Maka saudara-saudara Sangat gampang sebenarnya Mana membedakan Orang yang benar Dan orang yang Jahat atau pasik Inilah kita Sebagai orang yang percaya Dengan semangat Dengan Semangat dari firman Tuhan Yang telah tinggal di dalam diri kita Itu akan membawa kita hidup Terang benderang Dimanapun kita berada Situasi apapun yang kita hadapi Saudara-saudara Wajah kita ini akan Terang benderang Bersinar Tersenyum Memandang Masa depan yang Sungguh nyata Penuh dengan harapan Tetapi orang-orang yang jahat Orang-orang pasik Dalam bahasa bataknya Dikatakan Medesu Masa depan suram Itulah Makanya kita sebagai Orang-orang Kristen Terang Tuhan Meninari Perjalanan kita Demikian juga dengan Orang-orang muda Sumpah Pemuda Kita Bangsa Indonesia Satu bahasa Satu bangsa Satu tanah air Penuh keberanian Mengumandangkan itu Di tengah-tengah dunia ini Di tengah-tengah bangsa ini Tetapi kalau orang-orang pasik Dia tidak akan berani Mengatakan itu Karena apa? Yang dipikirkannya adalah Hal-hal yang jahat Hal-hal yang negatif Hal-hal yang merusak Kebangsaan kita Maka kita sebagai Anak-anak Allah Tetaplah terang benderangmu Bersinar Dimanapun engkau berada Tuhan memberkati Kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih Tuhan Firmanmu telah menyapa Menyeguhkan kami Biarlah rohmu Yang bekerja dalam diri kami Sehingga kami Memantulkan terang benderang Dimanapun kami berada Berkatlah seluruh jemaatmu Secara khusus para pemuda Agar tetap berani Untuk maju Menunjukkan kebenaran-kebenaranmu Terima kasih Tuhan Dalam namamu Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Kami mengucapkan Shalom Horas Sinar kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa 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 Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa